Terima kasih. Pertanian telah menerbitkan alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Bengkulu tahun 2025. Berdasarkan data yang dirilis Kementan, alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Bengkulu naik sekitar 13 persen dari alokasi 2024. Namun alokasi ini lebih kecil dari usulan yang disampaikan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu. Jenis pupuk urea dialokasikan sebesar 33 ribu ton, naik dari alokasi 2024 yang hanya 26 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk jenis NPK, alokasi di 2025 sebesar 48 ribu ton, naik dari alokasi 2024 yang hanya 37 ribu ton. Lalu NPK formula khusus sebesar 2,6 ton untuk Kabupaten Bengkulu Tengah. Nantinya pupuk ini akan dimanfaatkan sekitar 134 ribu petani seprovinsi Bengkulu. Disampaikan Katim Kerja Seksi Pupuk dan Alsintan, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Destriana menyampaikan, kenaikan alokasi pupuk subsidi 2025 memang sudah diprediksi. Karena ada program penanaman padi gogo dan penambahan area tandah atau PAT. Provinsi Bengkulu menerima alokasi pupuk subsidi tahun 2025 untuk pupuk urea itu sebesar 33 ribu 725 ton. Sedangkan untuk pupuk NPK, alokasi kita tahun 2025 itu sebanyak 48 ribu 344 ton. Nah, sedangkan usulan RDKK kita yang sudah di input oleh tim entry kemarin, itu untuk usulan petani yang akan menerima pupuk subsidi tahun 2025 itu, untuk petaninya sejumlah 134 277 orang. Selanjutnya, usai alokasi ini diterima, Dinas TPHP Provinsi Bengkulu akan menyusun keputusan gubernur terkait alokasi pupuk subsidi di kabupaten dan kota. Lalu turunan kep-gupnya akan dibuat pemerintah kabupaten dan kota. Destriana memastikan pada 1 Januari mendatang pupuk subsidi ini sudah bisa dimanfaatkan kelompok tani atau poktan. Lucia Mayang Sari, TVRI Bengkulu melaporkan.